Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di Wasi Lacer Intro Kali ini saya sudah bersama dengan sosok inspiratif yang datang dari Fakultas Adap dan Humaniora sekaligus Tekjen Dema Fakultas Adap dan Humaniora Tengok Pak Salasi, mari kita mulai cerita dibalik kesuksesan beliau dalam Olimpiade Sejarah Tingkat Nasional yang dilaksanakan oleh pendidikan sejarah Universitas Halukoleo bekerja sama dengan mahasiswa sejarah se-Indonesia Assalamualaikum Kak, selamat pagi Kemarin Pak, baru saja meraih gelajah ketiga di Olimpiade Sejarah Tingkat Nasional Bisa tidak Kak, diceritakan bagaimana sih persiapannya sehingga bisa meraih gelajah tersebut Assalamualaikum Wr. Wb Salam Swastu, Undang Mundaya, Salam Kebajikan Dalam kegiatan Olimpiade Sejarah Tingkat Nasional yang diadakan oleh pendidikan sejarah dikerjasama dengan ikatan mahasiswa sejarah di Indonesia ini dilaksanakan di Universitas Halukoleo Kendari dan kegiatan yang kemudian berlangsung pada saat itu itu kurang lebih terhitung satu minggu lamanya bercerita tentang bagaimana persiapan saya secara pribadi mengikuti kegiatan Olimpiade Sejarah Tingkat Nasional ini itu sebenarnya saya sudah persiapkan dengan waktu yang cukup sedikit berhubungan karena keadaan fisik yang kurang mendukung karena baru-baru saja keluar rumah sakit ketika saya di dalam rumah sakit dalam perawatan itu kemudian pengumuman bahwa saya seleksi karya turis dunia dari perwakilan ini lalu di Makassar itu dinyatakan lulus makanya dalam proses perawatan itu saya sebenarnya ini sebenarnya mengungkapkan bahwa saya baik-baik saya walaupun pada saat itu saya merasakan masih kurang sehat sekali cuman ini keinginan saya untuk kemudian mengikuti kegiatan ini itu cukup besar akhirnya semangat yang besar itu mengalahkan penyakit saya sehingga ini melakukan mengikuti lomba kegiatan Olimpiade tersebut kalau disiapkan persiapannya yang pertama pasti kita persiapkan yang namanya fisik itu yang pertama fisik kemudian saya mencari bahan bahan dalam pembuatan karya turis dunia kemudian panitia dari Universitas Halu Odeo itu kemudian memberikan beberapa tema untuk karya turis dunia tema yang kemudian yang dia berikan kepada Bu Inalogi Makassar itu sendiri yaitu mengembangkan sejarah lokal dalam penuatan identitas bangsa saya berpikir bahwasannya tema yang kemudian judul yang kemudian cocok yang saya ambil berdasarkan tema itu berkaitan dengan sejarah lokal yang ada di Kabupaten MWA itu sendiri akhirnya beberapa diskusi dengan senior minta sarannya saya memilih mengangkat sejarah lokal yang ada di Kabupaten MWA tepatnya Meskip Tua Katangka Adilal sebagai Meskip Tua dan sebagai cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang persiapannya itu ini kita melakukan penelitian dua hari penelitian itu di hari pertama itu saya lakukan di jam 1 siang jam 1 siang pada hari Kamis pada hari Kamis saya melakukan penelitian di lapangan dalam hal ini di Meskip Tua Katangka Adilal saya cuma pada saat penelitian pertama saya cuma foto-foto saya foto-foto bentuk arsitektur yang ada di Meskip Tua Katangka Adilal itu hari pertama? hari pertama di hari kedua ini saya mulai mencari informan dan informan yang kemudian saya dapatkan itu adalah penjaga Meskip Tua Katangka Adilal namanya itu Harun Denial ada di situlah tempat saya untuk mencari informasi tentang bagaimana sebenarnya selu-bulu Meskip Tua Katangka Adilal ini didirikan kemudian persiapannya itu sudah penelitian data-data sudah terkumpul informasi sudah terkumpul kemudian saya susun pas malamnya maka KTI tulis ilmiah itu saya susun cuma semalam semalaman saja sampai subuh karena berkaitan juga kegiatan yang akan dijadakan di Universitas Tua Katangka Adilal ini sudah melepaskan sekali akhirnya saya dimulakan untuk mengerjakan KTI tersebut nah KTI itu selesai cuma semalam saja dengan sampai jam jam 3 selesai kemudian persiapannya itu lagi yang menjadi paling murdeng yaitu Dana Dana karena jujur kami saya yang berangkat ke sana membawa nama jurusan sejarah dan kebudayaan Islam itu tidak mendapatkan respon yang baik dari pihak di Universitas Tua Katangka Adilal ini itu bisa dibuktikan pada saat saya masuk membawa les-lesan ke Kito Juhusan dia cuma menyampaikan kata yang begitu singkat katanya dia tidak punya uang untuk biaya ini tapi itu bukan alasan saya untuk tetap berhentik untuk menghidupi kegiatan tersebut saya terus melakukan les-lesan di depan kampus pertama saya ke rektorat Alhamdulillah di pihak rektorat itu memberikan beberapa dana memberikan beberapa dana rektorat ketemu sama siapa Pak? saya ketemu sama WR1 Pak Mardan Pak Mardan dia memberikan saya beberapa dana dan dia apresiasi sekali tentang kegiatan yang saya ikuti ini karena ini merupakan kegiatan mahasiswa yang terapnya sudah tingkat nasional karena dia ini apresiasi sekali kegiatan ini saya ikuti kemudian saya berangkat lagi ke fakultas les-lesan Alhamdulillah wadah 3 dari fakultas adab dan humaniola itu sendiri itu memberikan respon yang sangat luar biasa kepada saya bahkan dia sendiri yang memberikan saya motivasi untuk berangkat dan Alhamdulillah sampai saat ini rasa terima kasih saya kepada beliau itu tidak bisa saya ungkapkan karena saking mendukung saya ini ikuti kegiatan tersebut dia yang berkumpul saya sehingga saya bisa berangkat mungkin persiapannya seperti itu itu kan tadi dari pihak pampu sulit bagaimana kamu lakukan dari orang tua kalau orang tua sebenarnya kalau bisa jujur saya maksudnya orang tua saya tidak tahu mengenal tentang hari ini sampai hari itu nanti nanti dia tahu pas saya kembali dari kendaraan karena saya cuma tidak tinggal sama orang tua orang ibu saya sudah meninggal kemudian bapak saya sudah punya keluarga lain sudah punya istri saya juga saya cuma tinggal berdua sama minyak saya setiap kegiatan yang saya ikuti itu tidak pernah tidak pernah memberitahukan kepada orang tua cuma ini motivasi saya sendiri yang ingin berangkat ke sana kegiatan apapun itu sangat menginspirasi kak tadi kakak mengatakan bahwa kakak sangat terinspirasi mengangkat sejarah lokal nah pertanyaannya kak kenapa sih harus sejarah lokal apa alasannya kak mengangkat tema dari sejarah lokal pertama kenapa saya mengangkat ini sejarah lokal yang pertama itu kan tema yang diangkat oleh panitia di Universitas Hadoalio itu memang berkaitan dengan sejarah lokal itu yang alasan pertama kemudian alasan selanjutnya kenapa saya harus mengangkat sejarah lokal di kebuatan gue itu sendiri karena saya berpikir bahwa saya siapa lagi yang akan mengangkat sejarah lokal yang ada di daerah masing-masing kalau bukan dari jurusan sejarah dan kemudian islam jadi kegiatan yang kemudian dipertempatan sejarah lokal yang kemudian diambi oleh ibu panitia oleh itu sangat berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan dari jurusan sejarah kemudian selamat sendiri ingin memunculkan keperlukaan sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten gue sendiri yang belum terekspor terekspos ke tingkat nasional jadi di kegiatan ini saya bisa diberi kesempatan menyampaikan sejarah lokal yang ada di tiga poting dua itu saya sampaikan di tingkat nasional itu tadi motivasinya terus kakak tadi bilang kendaranya mulai dari kesihatan dana kemudian dari orang tua juga nah boleh tidak kakak berikan kami kaum muda ini motivasi supaya kita juga bisa sukses dengan banyak kendaraan mungkin bisa baik kalau berbicara tentang sukses sampai saat ini saya belum sukses seluruh saya sukses cuma saya cuma menjalani proses untuk menuju yang tak hanya sukses dan alhamdulillah tahap per tahap proses itu akan saya lewati untuk sampai ke kata sukses tersebut namun saya cuma menyampaikan bahwasannya kegiatan-kegiatan seperti ini tidak akan terpulang kembali dan penelam tidak akan terpulang kembali makanya di waktu muda ini kita memang menggunakan mengumpatkan waktu kita sebaik-baik mungkin dalam kegiatan apapun itu dalam kegiatan prestasi karena sedikit cerita kenapa saya termotivasi senjali untuk perangkat di sana setelah setelah ini persiapan PBRK penyambutan Masa Sobarro 2019 itu saya ambil ambil alih maksudnya terlibat langsung dalam kegiatan tersebut sebagai pengurus diwar mahasiswa dan pada saat selesai PBRK saya jatuh sakit jatuh sakit dua hari dua hari jatuh sakit mas saya tidak langsung ke rumah sakit di hari ketiga saya dibawa oleh junior saya ke Puskesmas saya diperiksa disana cuma sayang saya tidak di tidak di merawat jalan saja kemudian besoknya saya sudah datang sekali makanya saya masuk rumah sakit di impus selama satu minggu di Jok Nosa atau di Bapak? cuma kecapean saya dari satu minggu tersebut itu saya di impus selama empat hari saya di impus selama empat hari karena di empat hari itu itu pengumuman bahwasannya delegasi dari UINALU di Makassar itu sudah dinyatakan lulus dalam karya tulis ilmiah makanya sebenarnya saya sebenarnya berbohong kepada teman-teman sebenarnya bahwasannya saya sudah baik-baik saja sebenarnya sudah jangan tambah ikutan cerang lain saya nyatakan bahwasannya baik-baik saja padahal masih rumah sekali karena motivasi saya untuk mengikuti ini untuk persiapkan itu bisa sekali untuk saya berantak ke sana karena berhubungan kegiatannya memang tarafnya sudah tingkat nasional kapan lagi kalau bukan sekarang makanya semangat itu yang menyembuhkan penyakit saya sehingga harus berantak ke sana sebagai salah satu mahasiswa yang memperoleh kesuksesan di usia muda apa sih harapan kakak untuk mahasiswa Winalogim itu sendiri kalau harapan saya sih banyak kepada mahasiswa Winalogim itu sendiri intinya harapan saya kepada terkhusus di usaha sejarah dan istri itu sendiri itu bagaimana kemudian bisa melepatkan lapunya dalam kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan jurusannya karena kebetulan kalau di jurusan sejarah dan kebudayaan Islam ini kegiatan olimpiade tingkat nasional yang pertama dan yang kami ikuti yang kami ikuti selama selama ini selama jurusan ada dan pertama kalinya juga kami mendapatkan juara juara tiga di tingkat nasional dan itu menjadi harapan terbesar saya kepada teman-teman semesta berikutnya semesta semesta di bawah semoga kegiatan-kegiatan ini tidak berhenti di semester saya kegiatan ini akan terus berlanjut di generasi sejumnya akan ada penerusnya dan itu bisa dilanjutkan ketika teman-teman sejarah itu mampu menjunjung tinggi semangatnya untuk mengait lagi memunculkan keperlukaan sejarah-sejarah yang belum tereksos ke luar karena tugas terpenting dari anak sejarah itu sendiri itu memunculkan keperlukaan sejarah-sejarah yang belum kita angkat intinya dengan adanya masih so-masih so-sejarah dari orang-orang luar pun bisa tahu bahwasannya sejarah lokal yang ada di Kabupaten Go misalnya itu ada yang belum sampai ke luar banyak motivasi saya itu sendiri itu ini untuk mengangkat sejarah lokal untuk memperkenalkan ketinggian nasional kalau misalkan harapan saya kepada seluruh mahasiswa Winaldi Makassar itu sendiri marilah kita berproses sama-sama karena untuk sukses itu tidak sampai disini saja bakalan akan berlanjut terus oke terima kasih banyak kisah yang menginspirasi bagaimana kita menghargai sebuah proses untuk meraih kesuksesan terima kasih untuk waktunya terima kasih telah datang di redaksi kami itu tadi bincang-bincang inspiratif saya nanti kan bincang-bincang inspiratif lainnya hanya di wasilah secara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati